Yo, what's up, what's up, people? Welcome back again with me, Gryos Cholol, dan so, sebelum menonton videonya, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share, dan komentar kalau kalian ada pertanyaan. Jadi, kita intro dulu aja. Oke, coy, di video kali ini, gue bakalan nge-share, ya, gue bakalan nge-share tentang Blood Moon Jet dan juga Special Invader. Jadi, mungkin beberapa orang bilang, bang, gue sekarang ini udah jarang banget nih Special Invader nih. Ada triknya nggak? Kok Special Invader sekarang? Tebel banget sih. Loh, kok Special Invader sekarang lebih worth it? Berempat ya, bang? NTT, Special Invader, apakah itu lebih bagus? Atau ada dungeon lain? Mari kita bahas. Oke, jadi, disini tuh gue mau bilang dulu ya, soal Special Invader. Jadi, Special Invader ini hanya keluar di LB6, atau Labirin 6, atau Lantai 6. Dan Special Invader ini dinamakan sebagai Invader Pentasmal. Dan biasa kita kenal sebagai Invader Pedang, atau, iya, atau kuburan. Nah, jadi kalau kalian pernah ngeliat, gue bilang, wah ada pedang nih. Nah, pedang itu maksudnya ya, Pentasmal Invader, atau Special Invader. Special Invader ini adalah Invader tertinggi yang ada di Dragoness Sea. Invader paling tertinggi, dengan reward yang sangat-sangat-sangat langka, dan juga mungkin nggak terlalu langka-langka amat sih. Nggak selangka cowok gosok, tapi setidaknya itu susah banget didapetin. Kecuali kalau memang kalian lagi ada hokinya aja gitu ya. Terus disini gue punya beberapa cuplikan, tentang Special Invader ini. Dan mungkin kalian akan nonton di akhir gue ngomong ini ya. Jadi semuanya gue bakalan tunjukin semua, momen-momen pas gue dapet. Dan ada juga pas gue tempa Blood Moon Jet, dan juga pas gue nge-crafting dan ngejudi Blood Moon Jet. Jadi semuanya lengkap, udah gue kumpulin, jadi satu untuk konten hari ini. Dan karena banyak sekali yang menanyakan tuh, Bang, gue Special Invader kok nggak dapet ya? Yang pertama kalian harus masuk di LB6. Karena itu paling minimal untuk bisa mendapatkan Special Invader yang berhadiah Blood Moon Jet, atau nggak Blood Moon Fragment. Dan kalau kalian banyak juga yang nanya juga nih, soalnya banyak yang bingung. Bang, kalau misalnya gue udah dapet Blood Moon Jet, lebih baik gue setelah nge-crafting, lebih baik gue ngebuka, atau mending gue langsung jual aja siletnya. Nah, untuk saat ini, lebih baik kalian jual siletnya aja sih. Sumpah. Kalau kalian jual siletnya, itu justru lebih aman dan lebih pasti. Dibanding kalian buka, ya ibaratnya kayak kalian nge-gacah lah gitu ya. Jadi kalian harus siap rugi. Kalau kalian mau buka silet Moon Jetnya. Tapi kalau kalian mau main aman, goldnya tetap nggak kurang, dan bukan nggak kurang sih, maksudnya goldnya nggak rugi, ya lebih bagus kayak gitu tadi yang gue bilang. Lebih baik siletnya kalian jualin aja cuy. Jadi biasanya tuh yang saat ini yang mahal itu Moon Lord. Yang intinya kelas-kelas Warrior, semua kelas Warrior itu masih mahal semua. Terus yang masih mahal itu Klerik. Selain Klerik, juga Sorkeres. Sorkeres ini peringkat ketiga paling mahal untuk Blood Moon Jet. Jadi itu dia yang mungkin saat ini lagi mahal. Dan itu dari peringkatnya ya. Jadi yang paling mahal tadi tuh Moon Lord, atau biasanya bilang boleh dari Warrior, setelah itu Klerik, setelah itu Sorkeres. Itu yang lagi mahalnya tuh. Tiga. Peringkat tiga terbesar. Jadi itu dia sih yang mau gue sampaikan sebelum gue mulai momen-momennya. Jadi ini dia. Kalian silahkan menonton. Selamat menonton. Ini dia momen-momen gue mendapatkan Special Invader. Karena banyak sekali yang menanyakan, Bang lo dapetnya dari dungeon mana aja? Hmm. Mari kita lihat. Tidak apa-apa gak kena, Tidak apa-apa gak. Tidak apa-apa gak, kaga aku mendapatkan helpful, aku mendapatkan helpful. Tidak apa-apa gak makin dulci Tidak ada yang long-term bro. hai 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 ayo please dalam ramadha perama anjay oke bagi rumahnya iya waktu aja dan gua akan bantu doa ya udah bukan udah bantu doa kalau udah pengunjat buat aku buat kalian fragmentnya woi satu biji Terima kasih. 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 Terima kasih.